14 orang tewas ketika militer melepaskan tembakan bersenjata dalam unjuk rasa anti kudeta militer di Sudan. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Ribuan orang melakukan aksi unjuk rasa di Kartum, Sudan untuk menentang kudeta militer terhadap Perdana Menteri Abdallah Hamdok. Namun di tengah unjuk rasa, pihak militer melepaskan tembakan kepada kerumunan pengunjuk rasa dan mengakibatkan sedikitnya 15 orang tewas. Kematian 15 orang menjadikan hari paling berdarah sepanjang unjuk rasa anti kudeta militer. Total 39 orang tewas dalam unjuk rasa semenjak kudeta militer terjadi 25 Oktober lalu. Kubu militer membantah menggunakan peluru tajam. Namun fakta di lapangan, sebagian korban mengalami luka tembak di bagian kepala, leher, dan dada. Dan kenanti banyak korban yang telah jatuh, para pengunjuk rasa mengaku tidak akan mundur serta akan terus menolak kudeta militer.